Pemirsa kita ke informasi selanjutnya pengemudi mobil Brio Ari Widianto yang mobilnya dirusak oleh Giorgio Ramadhan. Pengemudi Fortuner Hitam mencabut laporan kepolisiannya di Pores Metro Jakarta Selatan siang tadi. Ari sepakat berdamai dan mencabut laporannya karena ada itikat baik dari Giorgio maupun pihak keluarganya dan mengganti semua kelugian yang dialaminya. Ari Widianto pengemudi mobil Brio yang mobilnya dirusak oleh Giorgio Ramadhan, pengemudi Fortuner Hitam mencabut laporan kepolisiannya di Pores Metro Jakarta Selatan Jumat siang tadi. Hal itu disampaikan langsung oleh Ari Widianto usai mencabut laporan kepolisian terhadap Giorgio Ramadhan yang dibuatnya beberapa hari lalu usai mengalami kejadian pengerusakan dan pengancaman di Jalan Senopati Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Ari mengatakan dia telah sepakat berdamai dengan pengemudi Fortuner. Dengan alasan selain kooperatif, pihak keluarga Giorgio Ramadhan telah bertanggung jawab menanggung semua biaya kerugian yang dialaminya. Ari juga mengajukan restoratif justice kepada Polres Metro Jakarta Selatan. Dengan ini saya mencabut laporan saya yang saya lakukan kepada Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 Februari 23. Ada pun alasannya karena hari ini terbaik dan minta maaf dari Saudara Giorgio kepada saya dari Kelaga dan juga adanya perjanjian bahwa Saudara Giorgio tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Dan juga ada kogesman dari Saudara Giorgio di Kelaga bahwa akan mengganti perugian atas kerusakan yang saya alami pada saat pesawat tersebut. Saya ingin minta maaf sebesar-besarnya ke Bapak Awe selaku membeli mobilnya yang telah saya lakukan. Sebelumnya, Giorgio Ramadhan, pengemudi mobil Fortuner yang melakukan perusakan telah mengakui perbuatan dan meminta maaf kepada korban di depan para awak media saat press rilis di Maaf Polres Jakarta Selatan. Giorgio Ramadhan, pengendara mobil hitam tiba-tiba mengamuk dan merusak mobil Ari Bidianto di Jalan Senopati Kebayaran Baru Jakarta Selatan minggu dini hari lalu. Pelaku awalnya keluar dan memukul mobil menggunakan senjata airsoft gun, namun seakan belum puas pelaku kembali memukul menggunakan pedang hingga membuat kaca mobil pecah dan bodi mobil ringser. Dari Jakarta, Rizky Palupi, Ayus, melaporkan.